Selain berikut ini Pemirsa, kita akan menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri dan juga Pak Limba TNI mengenai kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi tadi. Pemirsa, kita harus mudik di jalur tol yang tadi baru saja dilaporkan dengan memperhatikan proses pergerakan mulai dari 4 gerbang tol utama, mulai dari awal masuk di kilometer 50 sampai dengan 414 kali kangkung. Secara umum mengalami peningkatan dalam hal pengaturan terkait dengan puncak-puncak harus mudik. Jadi tadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 dibandingkan mudik tahun 2023. Namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun. Dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah lah ya, yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam. Jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer lima lapan di jalur kontraflok. Dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi. Terima kasih. 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 Hal-hal yang penting tadi mengenai WFH yang membuat